Kasus orang tenggelam di Kabupaten Batanghari selama tahun 2019 riko terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data badan penanggulangan bencana di era setempat, sejak Januari hingga akhir Agustus, total korban tewas akibat tenggelam tercatat mencapai 9 orang. Dari jumlah tersebut, 8 orang tewas tenggelam saat menyeberangi sungai mengundokan perahu serta memain di pasir yang muncul ke pengukuhan pinggir sungai Batanghari. Dan seorang yang terakhirnya tewas tenggelam di sawah akibat menderita efilipsi atau ayan saat memancing. Pihak BPD meminta supaya masyarakat daerah setempat lebih hati-hati saat beraktivitas di sungai Batanghari, apalagi saat bermain di pasir. Nah, pemerintah daerah melalui penanggulangan bencana juga selalu setiap saat menghimbau kepada masyarakat kita supaya berhati-hati bermain atau beraktivitas di sepanjang sungai Batanghari.